Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Allahumma salli ala muhammad wa'ala alihi muhammad amma ba'ad Subkalah puji bagi Allah Tuhan semesta alam Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang menciptakan matahari dan bulan Allah yang menciptakan malam dan siang. Dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul dengan petunjuk yang benar. Karena itu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Semoga salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Rektor yang kami hormati. Bapak Wakil Rektor. Ketua Program Direktur Pasca Sarjana. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita akan membicarakan terkait dengan Hilal. Ini dari dulu menjadi polemik yang mana kalau Muhammadiyah sudah sangat konsisten ya. Saya kemarin berbagi dengan Ustadz beliau Bapak Dr. Handoko Santoso. Bahwa beliau akan mengkaji terkait dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Saya akan menyampaikan terkait dengan pandangan ilmu pengetahuan. Karena itu, saya mohon maaf sebelumnya tadi terlambat karena ada di sekolah dulu tadi tuh. Saya kemarin sudah ngirim tulisan, gak tahu sempat dikandakan apa tidak. Saya buat tadi malam. Kemudian ini tadi saya buat sambil di sekolahan, nunggu kawan. Maka saya ambil judul penentuan awal bulan, atau ya Hilal itu ya, melalui hisap dan rukyat, ya bulan komari ya maksudnya. Memiliki kedudukan yang sama dalam perspektif sains. Tapi tadi beliau Dr. Handoko juga sudah menyampaikan memperkuat dengan dalil-dalilnya kelihatannya sudah pas ya. Kalau sudah pas, selesai ini. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, akhir-akhir ini memang ada semacam gagasan, semacam ide, semacam pendapat, yang mana itu agak berbeda dengan yang kita pelajari dari sejak kecil ya. Saya yakin yang akan kita bahas ini sebetulnya kita semua itu sudah apa, sudah nempel gitu ya. Artinya literasinya sudah sangat jalan dari dulu, namun kemudian ada pandangan-pandangan lain yang akhirnya kita juga ikut bingung ya. Bahkan orang fisika juga ikut bingung itu. Karena itu saya akan nyampaikan sedikit saja terkait dengan apa, astronomi dan astrologi. Ini barangkali mohon dibedakan. Ini kenapa saya kemukakan? karena ada yang berpandangan bahwa astronomi ini ilmu gaib gitu ya, ilmu yang tadi zoom, yang apa tadi, kebenarannya itu diragukan gitu. Maka saya kemukakan ada astronomi dan ada astrologi. Ini dua terminologi yang berbeda. ini sebetulnya ada di tulisan, ada buku yang saya tulis dengan Pak Reswanto untuk mata kuliah itu. Saya ambil dari sana. Bahwa astronomi ini ini mempelajari tentang alam semesta yang merupakan totalitas dari semua materi, energi, ruang, dan waktu. Jadi alam semesta ini yang dipelajari. Kalau astrologi ini ilmu perbintangan, maka ada istilah ilmu nujum ya. Dan ini secara turun menurun, ini selalu dikaitkan dengan kisah-kisah kehidupan. Apa itu salah semua? Tidak. Yang saya maksud tidak apa, ada yang memanfaatkan untuk hal-hal yang jadi tengar. Kalau orang melihat rasi bintang, apa jenis? Bintang waluku, bintang apa itu ya. Jadi rasi bintang itu, itu orang memanfaatkannya untuk pertanian. Oh, kalau bintangnya seperti ini, ini nanti kalau tanam ini pas ini, dan seterusnya. Kalau motong bambu, motong ini pas. Maka yang seperti itu, itu sebetulnya berbeda dengan ilmu nujum yang memperkirakan itu. Tetapi itu berdasarkan pengalaman digunakan untuk, biasanya kalau begini akan seperti ini. Nah, itu rasi bintang ya. Kemudian astronomi itu mempelajari kondisi fisik, kimiawi, dan evolusi atau perubahan benda-benda langit tanpa kaitan dengan nasib manusia. Nah, sedangkan astrologi ini sering orang mempelajari tentang bintang, tentang ada apa, yang komet, misalnya meteor itu, dikaitkan dengan nasib, wah, mau ada apa ini. Nah, ini yang astrologi cenderungnya ke sana. Kemudian, sebagai contoh, dalam astronomi itu mempelajari bahwa bumi itu mengalami rotasi dan juga revolusi. Kemudian, diciptakan teleskop oleh Galileo, lalu orang semakin yakin bahwa buminya itu, oh, bumi, bulan, dan lain sebagainya itu bulat. Kalau bulan, saya kira yakin semua bahwa bulat ya, karena kelihatan bulat ya. Tapi kalau bumi kita gak pernah lihat, bulat apa enggak, atau ini seperti ini, kan gitu ya. Akhirnya ada teori yang iya, bahwa bumi itu datar, bumi itu. Dan kemudian, kalau contoh yang di astrologi, ini mitos tentang kaitan kemunculan komet yang tadi saya sampaikan dengan misalnya, oh, mau ada ganti presiden ini, karena ada komet, ada, wah, ini yang sebetulnya di raba-raba yang kepastiannya sangat tidak pasti. Kalau kebetulan terus, oh, iya, ganti presiden betul. Itu kebetulan. Termasuk mengaitkan gerhana dengan, kalau zaman dulu, ya, kematian seseorang, termasuk kematian, anaknya Rasulullah itu bergerhana katanya itu terkait dengan itu. Nah, ini ditegaskan oleh Rasulullah juga tidak terkait ya. maka, perkembangan ilmu astronomi ini sangat luar biasa pesatnya. Ini sebetulnya, saya ingin sampaikan dulu. Jadi, menyampaikan terkait dengan, ini kalau kita nggak berpandangan bahwa bumi itu bulat, teori yang disampaikan nanti nggak sah ini. Iya, maka saya akan sampaikan dulu bahwa banyak fakta yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Itu dulu. Maka, fakta-faktanya sangat banyak kalau mau kita cari ya. Yang pertama, misalnya selisih waktu antar daerah. Itu jelas loh. Misalnya kita di sini, di Indonesia saja, ada tiga bagian waktu kan. Ya, yang mana bagian waktu itu, memang benar, kalau di sini masih terang, di sana sudah gelap. Ya kan? Kalau dia datar, apa kira-kira terjadi seperti itu? Ini satu fakta. Kemudian yang kedua, ini waktu kecil dulu, kita diajari suruh, bumi itu bulat, buktinya kalau kita melihat kapal laut, itu, dia lama-lama akan kelihatan, apanya, layarnya. Nah, sekarang itu teknologinya makin, makin banyak. itu bisa dilihat pakai, apa, teleskop pakai kamera, yang kalau jauh itu memang hilang dulu, tenggelam dulu, apa gimana? Itu bisa dilihat. Ya. Kemudian, yang berikutnya, posisi bintang terhadap bumi. Itu juga begitu. Ada bintang yang, dia kelihatan hanya di bulan apa, kemudian nanti di bulan yang berlawanan, itu tidak akan kelihatan. Itu juga menunjukkan bahwa, dan itu berulang, kelihatan lagi. Mutar selama satu musim, kelihatan lagi. Itu tampak bahwa dari situ, berarti kita itu cuma muter-muter. kita itu. Kemudian, kita juga bisa melihat dari ketinggian gitu ya, misalnya ya, kalau bumi itu datar, kalau kita naik ke atas ketinggian, itu tentunya, kalau sekarang itu cahaya banyak ya, dan dia posisinya, malam, mestinya tampak itu ya. Karena cahaya itu, kecepatannya kan sangat tinggi, harusnya bisa kita lihat. Yang jauh misalnya, kalau di, yang saya baca itu misalnya dari, Madinah ke Masjidil Haram, itu jaraknya sekitar 500 sekian ya. Nah itu harusnya, kalau kita di ketinggian, akan kelihatan cahayanya. Tapi kenyataannya tidak. Mata kita itu hanya bisa mampu melihat, pada jarak 5 kilo, ya, ini dari hasil penelitian, jarak 5 kilo, maka sudah menghilang. Artinya itu, lengkung yang kita lihat itu 5 kilonya. Busurnya itu yang kita lihat. Nah, bukti lain sekarang itu, ya lebih mudah, kalau kita mau traveling, bisa traveling keliling dunia ya. Nah itu juga, bukti-buktinya sangat banyak saya kira. Kemudian, satu hal barangkali, matahari yang kita lihat itu, matahari yang sama atau beda ya? Tiap hari kita lihat itu, matahari yang sama atau beda? beda. Beda. Mataharinya banyak ya? Iya. Jadi nanti, itu terkait lagi dengan, hukum-hukum fisika yang lain, dengan hukum gravitasi, dan lain sebagainya. kalau, dia tidak saling berikatan, maka susah itu, adanya apa, misalnya bumi ini dua tar, nah terus ada benda-benda yang lewat, dan setiap hari ada lewat, matahari, kalau mataharinya itu beda-beda. Nah ini teori tentang kekelaan energi, dan lain sebagainya, wah, rusak KB di fisika itu, percuma belajarnya kelihatannya. Karena salah KB terusan gitu. Ya, kemudian, ini sebetulnya, kalau kita sepakat bahwa, bumi itu bulat, bumi itu sebagai bulatan, sebagai bola langit, maka, kemudian, kita gambarkan seperti ini, oh, bumi itu bulat, bulatnya barangkali gak seperti ini ya, karena bulatnya nanti ada teori, namanya teori Kepler ya, yang dia, lintasannya, dan lain sebagainya, tidak bulat murni ya. Ini, bumi ini, berputar yang merah itu, menunjukkan bahwa dia berotasi, berputar, yang rotasi itu, itu mengakibatkan ada, siang dan malam. Tapi, bumi juga berrevolusi, berrevolusinya itu, mengelilingi matahari. Terus nanti, wah, kalau gitu, dalam Al-Quran itu, bahwa matahari itu beredar. kalau diam, justru, teori-teori gravitasi, tidak fungsi. Maka semua, dalam kondisi bergerak, beredar. Gitu. Jadi, jangan dipahami, kalau, matahari sebagai pusatnya tata surya, terus mataharinya diam, tidak. Tapi juga, dia bergerak. Itu barangkali, yang menyebabkan ragu-ragu itu, karena, matahari itu, di Al-Quran, dinyatakan dia beredar. Kalau dia pusat, diam berarti. Nah, tidak. Semua beredar. Nah, ini, peredaran matahari, bumi, dan bulan, ini kira-kira digambarkan seperti ini. Karena ini, yang kita akan kajikan, terkait dengan, apa, hilal ya, dengan munculnya bulan ya. Maka ini, matahari dan bumi, ini bumi ini bergerak, mengelilingi, tapi ini matahari ini juga, bergerak loh. Terus, di bumi ini ada, yang mengelilingi adalah bulan. Yang ini, hitungan-hitungannya, ini, misalnya, perhitungan waktunya, kalau untuk, kita pakai acuan bumi, itu satu hari, merupakan waktu rotasi bumi, itu 24 jam. Jadi, satu hari, 24 jam ya. Bumi juga mengalami revolusi selama, revolusi itu yang, mengelilingi, mengelilingi, matahari itu. 365,25 hari, 365 seprapat hari, maka ada, apa, tahun kabisat itu ya, yang digunakan sebagai, satuan tahun. Sehingga, satu jam, itu nanti ada, 15 derajat ya. Maka selisih, antara kita dengan, Sulawesi gitu ya, itu dibatasi dengan, 15,15 derajat potongan. Tapi ini memang, tidak, apa, tidak pas, 15 derajat, karena bentuk, lintasannya tidak, melingkar utuh. Tetapi, jumlahnya sama. Artinya, dalam waktu yang sama, dia menempuh lintasan yang sama, yang kemudian itu, diungkapkan oleh, Kepler ya. Kemudian, matahari dalam menyelesaikan lintasan, kecepatannya sekitar, 1 derajat per hari. Dengan asumsi, bahwa, 360 derajat ini, ya kan, satu kali putaran, 360 ya, itu sama dengan, 365,25 hari. Ini kemudian, menghasilkan, penanggalan Masih, dalam setiap bulan. Maka, di, bulan Masih itu, ada 30, dan 31. Tapi, ada 28, kadang 29. Itu karena, 365, seberapa tadi, masalahnya. Kemudian, kalau yang kita pakai, acuan itu bulan, nah ini yang, ini penanggalan, Masihi, atau Samsiah, yang ini, Komaria. Ini memiliki, dua waktu, yang dikenal dengan nama, Sideris dan Sinodik. Waktu Sideris, bulan adalah, waktu yang dibutuhkan, bulan untuk melakukan, revolusi, dengan sudut, putaran, 360 derajah, dalam waktu, 27,3 hari. Satu bulannya ini. Waktu Sinodis, adalah waktu yang dibutuhkan, untuk, melakukan, satu kali revolusi, dari fase awal, sampai, fase akhir, selama, 29,5 hari. Jadi, bulan itu, waktu revolusi, dan rotasinya, itu hampir sama. Maka, kalau kita lihat, bulan itu, kayaknya gambarnya, seperti itu terus. Karena, yang menghadap ke bumi itu, gak berubah dia. Tetap itu, yang menghadap ke bumi. Karena itu, rotasi bulan, itu sama dengan, revolusi, revolusi, bulan, itu, 27,3 hari, sehingga, satu harinya, nih, kalau, di bulan itu, 13,19. Tapi, kalau di bumi tadi, 15 derajat, ya. Jumlah revolusi bulan, terhadap matahari, yaitu, 29,5 x 12, maka, 354 hari, dalam satu tahun, untuk bulan, hijriah. Jumlah hari tersebut, yang menghasilkan, penanggalan komariah, setiap bulan, terdiri dari, 29 hari, dan 30 hari. Kemudian, penentuan, nah ini yang, tadi sudah sampaikan, oleh, dasar-dasarnya, sudah disampaikan, nah ini, ilmunya, namanya ilmu falak, ya. Kegiatannya ini, ada, hisap, ada rukyat. Hisap dan rukyat, ini beda, atau tidak? Nah ini, yang jadi persoalan, kan? Salah satunya, untuk menentukan, awal bulan, yang ini ya, awal bulan. nah, ini, satu contoh, kalau kita rukyat, merukyat bulan, meskipun bulan itu, masih ketinggalan, sekitar 30 jam, 13 jam ini, itu kelihatannya, hanya seperti itu loh, hanya garisnya. Iya, jadi hanya, seperti bekasnya saja, seperti ini. Ini sebetulnya utuh, bulannya, karena 13 jam ini, selisihnya. Tetapi dia tampak, hanya seperti itu. Kenapa? Bapak dan Ibu bisa, mencontohkan begini, misalnya nih, ada cahaya, redup, di sisi, satu sisi redup, kemudian, ini misalnya dari sana, ini, ini hidup ya, cuma, kemudian kita, nyalakan sebelahnya, meskipun agak jauh, nyalanya terang, maka yang ini, akan sulit dilihat. Nah, gitu kira-kira. Maka, ini nggak usah ya, ini tadi mau masukkan yang itu, belum sempat. Nah, hilal itu seperti apa sebetulnya? Ini satu contohnya begini, aduh, berarti ini, jalan ya. Nih, contohnya begini. Wah, itu mataharinya, ya, bulannya, nih, kalau seperti ini, sudah hilal apa belum ya? Hah? Ini ufuknya ini loh, apanya? Garisnya ini. Maka seperti ini, belum. Karena saat matahari, saya ulangi, saat matahari terbenam, posisi bulan itu, memang sudah di bawah. Nah, bulannya, belum tampak ya, karena bulan juga mutarnya ke sana loh. Nah, bulannya ada di situ. Ada di bawah. Maka ini, belum hilal. Artinya, saat matahari terbenam, bulannya itu, belum kelihatan, gitu. Belum wujud. Belum wujud. Nah, gitu. Enggak tahu, ada enggak yang, nah ini barangkali yang, sudah wujud dul hilal. Nah, bulannya ini, mataharinya sudah terbenam. Bulannya, saat bulan tenggelam ini, cuma, animasinya kurang kelihatan ya. Karena bulannya itu, jalannya, lebih lambat, 27,3 hari ya. mutarnya itu, satu bulan. Ya, sedangkan ini mutarnya satu hari, gitu loh. Tapi, saat matahari mau terbenam itu, kalau bulannya, belum tampak, artinya masih ada di sini, saat matahari terbenam, maka itu, belum wujud bulannya. Tapi, kalau saat matahari, terbenam, mau terbenam, bulannya sudah tampak, maka itu, berarti sudah, wujud. Ya, saya kira sebetulnya itu aja, nanti mungkin diskusinya yang banyak. Saya, bayangkan diskusinya itu, mungkin yang banyak nanti tentang, kalau nariknya ke bumi datar, akan sulit, gitu. Makanya, makanya tadi saya sampaikan, fakta-fakta bahwa bumi itu bulat, gitu. Baik, demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf, saya iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.